Selamat ketemu sama gue, oke? Ya, ketemu deh Jodoh aku nih Waduh Apa kabar? Alhamdulillah, bye Kita gak jadi jadi mau ketemu nih Iya gimana sih, ditemukan di Bandung juga Kamu gak pernah dema aku sih, gimana sih? Karena aku lupa Emang iya? Iya dema aku lah Yang terakhir yang ngucupin uang tahun Iya betul, udah lama banget kan? Iya udah lama Kapan itu? I don't know Kita terakhir video kalo kapan sih? Terakhir video kok Hah? Jujur aja lah Hah? Jujur aja, orang-orang ini biar tau kedekatan kita kayak gimana dulu Waduh Akunya aja ngangung Hah? Enggak Terus gimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik, aku abis sakit Sakit apa? Sakit apa? Sakit hati Kenapa? Udah selesai sampai yang lama? Enggak sih HTS-an diharapin gimana sih? Gak akan Gak akan pernah selesai Gak akan pernah selesai Gak akan pernah selesai Gak akan pernah selesai Dia taut kehilangan kamu, kamu taut kehilangan dia Iya Tapi Masing-masing masih jalan sama orang lain juga Iya Itu toxic gak ya? Kayak gini Iya Sebenarnya udah toxic banget sih Iya Terus sekarang aku tanya, apa yang dipertahankan dari itu? Apa yang harus dipertahankan? Berarti kamu gak cukup satu cowok kalo gitu Astagfirullah Enggak Ya kamu gak cukup satu cowok Aku gak deket sama siapa-siapa Dia? iya i don't know kalo dia aku masih yaudah kalo misalnya dia mau dekes sama siapapun itu ya terserah dia tapi jangan ninggalin kamu iya bro yailah please lah ya ya yang bener lah kok gitu sih prinsipnya gak tau kalo aku sih aku gak berani ini gak berani dekes sama orang karena belum siap aja gitu aku gak mau jadi pelampiasan orang gitu gak mau jadi pelampiasan siapa? ya maksudnya kalo aku dekes sama orang gitu kamu belum tau itu bakal jadi pelampiasan atau engga tapi yang jelas sekarang kamu jadi simpenan, milih mana? ya mungkin dia bisa berubah nanti ini kita udah dua kali ketemu, pertama kali ketemu kapan? kemarin? udah sekitar dua bulan yang lalu sekarang masih sama juga kamu kayak gini tolonglah jangan kayak gitulah maksudnya gak ada yang bisa diharapin udah tinggalin aja cari yang baru gak gampang ya udah cari aku aja kalo gitu aku bisa merubah sekejap perasaan kamu biar lupa sama dia bisa gitu ya ya takut ya kok jadi takut ih kalo kamu ada cowok yang serius sama kamu kamu takut buat deketin sama dia? iya aku takut malah sempet-sempet ada yang DM kan itu ada yang kayak udah selesai sama ini sama masa lalu kamu, mendingan mulai yang baru takut takut kayak gimana-gimana gitu takut juga kenapa? belum siap nerima orang baru takut malah nyakitin orang gitu kamu takut nyakitin dia? iya iya enak banget jadi cowoknya anjay cowoknya seganteng apa sih? atau sebaik apa sih dia? baik banget ya ampun baik lah gak bakal mungkin kamu diduain dong gimana itu udah bukan baik namanya iya enggak akan mungkin bisa aja kalo kayak gitu tuh dia bisa berubah udah pasti balik lagi kayak gitu iya gak sih? enggak lah bisa aja lah enggak bisa lah gak ada yang gak mungkin aku kasih tau ya aku kasih tau ini ya triknya aku kasih tau ya sekarang kamu tuh udah dianggap sama cowok itu mudah-mudahan nonton dia ya mudah amat terserah ngapain dulu ya gue kamu udah dianggap sama cowok itu kamu udah ngabal kemana-mana oke jadi dia itu udah berhasil atau udah mengontrol kamu karena dia yakin kamu ngabal kemana-mana hmm oke tapi kalo misalnya tuh kamu kayak gini terus si cowoknya bakas enaknya coba kamu cari orang lain lepasin cowok itu nyari dia tarohan nyari kalo dia butuh kamu pasti nyari lebih ketakut gak dicariin ya gapapa itu mah hal apa namanya hal lain yang jelas pasti dia kalo emang dia butuh kamu dia bakal nyari kamu kalo dia gak butuh kalo dia gak nyari kamu berarti kamu yaudah gak dibutuhin sama dia buat apa nunggu jadi kalo misalnya tuh dia udah nyariin kamu baru kamu bikin komitmen sama dia maunya apa kayak gitu loh kayak dikasih tau sama abang sendiri iya gapapa iya gapapa gapapa jauh abang kamu gapapa tapi kalo kayak gini kamu malah malah beban di kamu doang batin ya emang stress banget pasti minimalnya menghindari ini kamu dulu lah menghindari apa namanya batin kamu dulu lah biar jangan sakit hati gitu loh tapi tapi feeling aku dia bakal nyariin bakal nyariin ya semoga aja ya yaudah aku mau aku pengen kalo nanti kita ketemu lagi kamu punya pacar baru aduh ya minimah gak usah pacar lah tapi gebetan atau deket sama cowok lain cowok lain ya kemana yang sekarang kalo taunya aku udah balik gitu jangan dulu percaya lah sama aku lah nanti dia bakal nyari gaibat gue ga taunya ga taunya HTSnya tentara lagi bener ga? engga taunya HTSnya tentara lagi jangan yang maaf 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 tidak tapi bener loh kasihan ke kamu ya aku kasihan ke kamu tapi yang ini cowoknya jadi feel secure karena selalu ada ini cewek yang selalu nunggu dia kalo dia problem nantinya tuh dengerin ini aku ngejelasin kamu ngejelasin cuma sepintas aja orang lain udah udah punya kesimpulan kayak gitu itu udah paham karena aman nih gua nih yang penting ceweknya nih udah suka sama gua ga boleh begitu tapi kadang kan pernah tuh ya aku pernah ketemu sama dia terus ya aku tau kunci HP dia gitu kenapa sih bisa egois gitu kayak aku ngelike cowok ga boleh sedangkan dia like cewek kenapa sih cowok tuh kayak gitu aku mana ada iya cowok kamu reflect tuh bilangin bu kamu reflect lagi nonton dia lagi enggak cepet lepon sekarang enggak cepet lepon enggak aku mau kasih wayjangan sama dia tidak bilang aja aku sepupu kamu enggak ayolah tolong enggak 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 mungkin orang-orang yang enggak 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 dia capek langsung tidur oke sebenarnya juga tadi kita sempat teleponan kok terus kamu biarin dia sleep-間 sama orang lain Positif thinking aja Dia umur berapa sih? Umur berapa dia? Umur 2-3 Kerjanya apa? Kerjanya Dia content creator juga Siapa? Ya udahlah Ya udahlah Lupakan dia Minimalnya aku sebanding sama dia Content creator juga Siapa content creator? Siapa? Siapa? Terlalu banyak ribuan Kamu sebut 4.000 orang disini Meluncur sana buat report Dia youtuber apa? Tiktoker Dia videographer Oh bukan youtuber Bukan tiktoker Takut dicari aku mah Bahaya Ya Ya kalo content creator tuh apa? Kalo tuh ngambil film Lalu content creator namanya Nanti dicari lagi Bahaya Yaudah gini Dia bikin Bikin video tentang apa? Hmm? Bikin video tentang apa? Islami Masya Allah Islami Sesuai moto Sesuai moto Dia kan Bisa 4 Oh tapi dia di Apa dia nge-upload dimana? TikTok TikTok Islami Guys cari guys Aduh Takut dicari Takut dicari aku mau Kita cari yuk guys yuk Apa namanya? TikTok 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 Konten Nama kamu siapa? Feby HTS-an Feby HTS-annya Feby Siapa nih? Kalo dapet Awas ya Gak ada Ada Gak ada lagi Gak ada ya Gak ada Bagian cari Feby-nya juga Gak ada Aku introvert Aku gak Gak punya TikTok Masuk ke dunia begitu Bikin TikTok lah Punya tapi aku gak terlalu suka Kenapa gak suka? Aku introvert Introvert itu bukan Introvert itu gak Jadi lupa kata-katanya kan Bukan berarti kamu harus Bukan berarti kamu Lagi ngeblank nih Abis makan kenyang Tidur Tidur TikTok apa? Introvert itu bukan berarti Kamu harus menutupi skill Kreativitas kamu Gak aku Anaknya gampang insecure Insicur kenapa? Ya banyak Salah satunya yang bikin insecure kamu tuh dia? Enggak sih Lebih ke kayak Iya lebih Kadang Iya kalo misalnya aku buka TikTok Terus ngeliat Konten-konten Iya Cewek-cewek yang kayak Kok cantik banget sih? Ih kok orang bisa pede ya? Aku suka kayak gitu Terus kayak Ih lucu banget ininya kayak gini Aku pengen Tapi kayak Aku langsung ngaca Tuh Keb Gak usah Gitu Ya gak gitu lah Gak semua ibaratnya Memang yang lebih cantik banyak Tapi belum tentu dia itu menarik Contohnya aku lah Iya dan aku tidak menarik Makanya aku gak suka Aku gak manis Contohnya aku Yang lebih ganteng banyak Tapi orang itu dia menarik Tuhan bisa orang pede Sepede itu Apa aku? Iya Aku emang gak tau malu sih sebenernya Ya apa aku harus gak tau malu dulu gitu Hah? Liat sih sebenernya aku bener Aku Gampang insecure Apa yang kamu paling insecure dari Yang kamu punya? Apa? Yang kamu insecure dari yang kamu punya apa? Apa ya? Lebih ke Muka sih Muka sama Idung Enggak Mana ada Cantik begitu sih Enggak aku insecure Terus alis aku Alis aku tebel banget tuh Aku alis tebel dipuja-puja sama orang Kan cowok Cowok mungkin Biasa Kalau cewek kan harus banget Ngalis gitu Aku juga Kadang kalau misalnya liat Apa Beauty vlogger gitu Kayak bikin alis Aku juga pengen Tapi kayak Alis aku udah Kamu udah gak butuh pensil alis Enggak Tapi kalau aslinya tuh Ini tuh tebel banget Makanya jadi Kalau misalnya ini tuh Ditutupin Aku malu Ya kan bisa disyap Kamu tuh udah gak butuh pensil alis Betulnya pasti lu warna Warna ini Lama Enggak Maksudnya bisa disyapkan Gampang Terus kalau hidung Orang hidung mancung Lancip Aku bulet Iya enggak Ya kamu gak Berarti kamu gak bersyukur ciptaan Tuhan Bersyukur? Alhamdulillah Gue gak kewaw Tapi Ada temen aku Ada temen aku Dia hidungnya bagus Mancung Tapi lubangnya satu Hah? Kalau mumpet Kalau mumpet gimana? Coba bayangin Kamu Coba kamu gak bersyukur Temen aku aja Masih bisa nafas Untung Iya tapi Kebayang kalau mumpet Kalau mumpet gak? Begini tau Kan hidungnya Eh lubangnya satu Lubangnya satu hidungnya Coba Mau ada Ada Temen aku Mana coba? Nanti aku kirimin ke Instagram Maksudnya ada hidungnya Kamu harus bersyukur Eh gini tau Orang itu tambah cantik Itu kalau dia memang Bisa Memaksimalkan apa yang dia punya Itu tambah Orang tambah menarik Kalau kayak gitu Jadi kamu jangan Jangan malu Ibatnya jangan iri Orang punya hidung Lebih ini Alis ini Jangan iri kayak gitu Maksimalkan yang kamu punya Terus tampilkan Gak bakal ada yang nge-hats kamu kok Selama kamu gak rasi Selama kamu gak menghina Selama kamu gak Menjatuhkan orang Gak bakal ada yang nge-hats kamu Tenang aja Tapi kan random Orang TikTok Ya random memang Aku takut Ya udah kalau gitu kamu upload Private abis itu Bercuba dong Eh sebenernya secara gak langsung Sekarang kamu ini udah ditonton Nama 3000 orang Bedanya apa Mungkin kamu berkarya sendiri coba Cukup sih Aku mah cukup di IG Di IG gak baik IG Gak gabutan aja Gak gabutan Masukin highlight Udah Pede tuh Aku juga ada TikTok Cuman aku gak pede Jadi gak aku lanjut Udah itu doang Yaudah nanti kita ketemu lah Mau gak Hah? Nanti kita ketemu Boleh Asli ya Di Bandung Kamu punya Instagram aku gak sih? Ada 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 Dem lah sekali sekali Kan mau Jangan gengsi-gengsi lah Dem lah Gengsi aku tuh setinggi monas Kalo gengsi setinggi monas Makanya aku gak bakal sama cowok itu Maksudnya gengsi duluan gitu Jangan kamu tau instagram aku isinya banyak yang ngechat dimana sih Males banget Bete Nanti tuh kalo aku DM tuh gak tau aku tuh yang mana gitu Kayak tenggelam sekali gue Ya kalo mau DM masuknya ke primary kan Jadi pasti keliatan Boleh Mau takut Kamu ini deh komen dulu di live chat aku Di live streaming aku coba komen Youtube ya Komen komen Aku jadi moderator ya Kita harus Ini guys kita harus bantu dia biar dia confidence Percaya diri Kayak gitu Susah buat percaya diri orang Ya kamu belum kenal sama orang yang tepat aja Buat merubah pola pikir kamu Apa nama ini kamu? Nama Youtube kamu? Apa ini disini aku komen? Komen apa aja bebas Halo aja ya Putri Anindia Putri Anindia Kasih foto ya nanti disini ya Aku jadi moderator Kasih foto nanti ya Oke Oke Yaudah Makasih ya Putri ya Putri Nama kamu siapa sih? Febi Febi Ya Terima kasih ya abang Atas ceramanya dan nasihatnya yang ga ikati Ya jangan cuma didengar dilakuin Siapa bang? Oke bro Siapa bang? Siapa bang? Pokoknya nanti aku ketemu kamu kasih aku ukuran satu ya Boleh Masya Allah Febi makasih ya Ya Bye bye Dadah Dadah Ngajari Ngaja 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 Apa sih sosok nasehatin